Nah oke, model pada larang, Pak Mirsa coba lihat, kalau diperhatikan dari sini ya profilnya Ini apa sih Bu, kok ijo-ijo, lontongnya ya, kok bisa ijo banget itu kenapa itu Bu? Ini dibuatnya pakai daun pisang batu Oh ini ya, waduh, wih Pak Mirsa lontongnya segede ini ya, ternyata pakai daun pisang, pisang batu ya Jadi warnanya bisa se-ijau gitu ya Kalau pakai pewarna tembus ke dalam, ini cuma dalamnya, ini cuma luarnya aja Cantik banget, pernah mimpi nggak sehari makan satu lontong ini Oke Bu, tolong Bu, satu Mau yang bumbu kacang, mau yang buah Apa itu bedanya bumbu kacang? Kalau bumbu kacang itu kasih ngeparna Yang ini, yang pakai toge Oke, kalau yang pada larang itu bumbunya kacang Iya, oh oke, model pada larang Nah, Pak Mirsa coba lihat Kalau diperhatikan dari sini ya profilnya ya Penyajiannya betul-betul kayak nouvelle cuisine Wah, cara menyajikan yang istiwem Wah, coba lihat dari segi warna aja menarik ya Padahal ini model gerobakan aja nih Nah, kita cicipin sekarang Lontong, tahu, sama sukun Sukunnya di jeruk ini ya Waktu kelihatan memang santannya melekoh Masuk mulut memang terbukti Santannya melekoh pisan Lontongnya lembut Lontong atau kupat dibilangnya ya Sarapan rakyat yang luar biasa Ayo, Pak Mirsa, kita teruskan jalan-jalan kita Tapi jangan kemana-mana dulu ya Pak Mirsa, dalam rangka berburu sarapan di Bandung Saya menemukan Gor Pajajarat Wah, ternyata tempat ini happening banget Menurut temen saya, ini adalah tempatnya The ultimate breakfast place Soalnya pilihannya banyak banget Dari yang mentah sampai yang matang Saya sekarang mau cicipin dulu Favorit saya adalah nasi tim ayam Ayam, nasi tim, nak? Ayam, Pak, gijit deh, Pak Gijit deh, aduh Tinggal satu karunya tehing Pada saya maunya makan dua Gimana dong? Yaudah, satu aja Wah Wangi banget Cobain langsung Langsung dicoba ya Pemirsa, coba lihat tuh Ini biasa, kalau nasi tim harus ada kuah-kuahnya sedikit ya Kuahnya itu bumbunya minimalis banget Tapi yang penting tentu adalah nasi timnya Jadi ayam sama telur dengan bumbunya Saya kira ini pakai bumbu Bumbunya bumbu ngoyong Bumbu ngoyong itu bumbu lima rupa ya Atau five spices Jadi wangi banget Wangi